Tolong! Buka pintunya! Ada burung gila yang mengejarku. Burung itu sudah di sini. Aku harus cari jalan keluar. Hei! Kena kamu! Apa? Ada pintu yang berbeda. Kurasa tempat ini aman. Tapi tempat apa ini? Ada seseorang di dalam sini. Oh. Hai. Hei! Silakan duduk. Siapa di balik pintu itu? Sebelah sana? Oh, ini kisah yang sangat menarik. Nanti akan kuceritakan soal itu. Pelajari seluruh kebenaran tentang burung Opila. Burung apa? Oh, burung yang ini. Seperti inilah semuanya dimulai. Lihat, itu dia. Kamu dan buku catatan payahmu. Kenapa mereka sangat jahat? Hore, waktunya makan siang. Berhenti. Kamu tidak boleh pergi lebih jauh. Kami juga lapar. Kalian jahat. Aku akan mengabaikan mereka. Pecundang. Oh, tidak. Gambar favoritku. Gambarku ini harus diwarnai. Warna yang sempurna. Alihkan perhatiannya dan akanku rebut gambarnya. Hei! Ada apa? Aku dapat burungmu. Cewek payah. Kali ini aku tidak akan membiarkan mereka. Ada masalah? Oh, ya ampun. Aku terjebak dalam situasi sulit. Kumohon klik tombol suka agar guru segera datang. Tidak akan ada yang menolongmu. Oh, syukurlah. Terima kasih. Anak-anak, duduk di bangku kalian. Ups, sembunyikan. Jangan ada senjata. Kami sudah menunggu kedatanganmu. Oh, gambarku. Burung, kamu aman. Anak-anak, kalian akan mengerjakan ujian hari ini. Oh, ya ampun. Dan kamu akan menguasai ujiannya. Terima kasih. Oh, ini sangat mudah. Aku tahu jawabannya. Hei! Apa? Apa jawaban yang pertama? Mana aku tahu. Ya ampun. Waktunya habis. Semua selesai. Oh, tempat pensilku. Ambil kertas ujiannya. Aku mengerti. Ini kertas ujianku. Apa? Tidak ada jawaban yang benar. Kamu dapat nilai F. Tidak, ini mustahil. Kami dapat nilai A, pecundang. Bagaimana bisa? Oh, tidak. Siapa yang mengecat lokerku? Dia pantas mendapatkannya. Ya kan, burung? Kamu cantik. Seandainya aku tampak sepertimu. Aku akan mulai dengan jepit rambut berbulu dan kalung ini. Wow, kamu punya gaya yang keren. Mau berselfie denganku? Benarkah? Terima kasih. Lihat ke kamera. Hei, sebelah sini. Aku datang. Sekarang. Ini bulu untukmu. Oh. Hei, kamu. Kejutan. Ini sangat menyebalkan. Aku sudah muak. Dan aku juga marah. Hei, ada apa ini? Kasihan. Menyedihkan sekali. Jangan panik. Dia kembali. Kami sedang sibuk. Maaf. Fiuh, lalu apa yang terjadi? Lalu lebih banyak air mata. Ini seputangan untukmu. Terima kasih. Suaranya kencang sekali. Waktu yang sempurna. Iyuh. Burung, hanya kamu yang memahami aku. Untungnya tidak lama lagi aku akan lulus dari kampus dengan penghargaan. Hidupku akan berubah. Hari yang dinanti sudah tiba. Selamat untukmu ya. Kami bangga padamu. Kamu ambil ijazahmu dan cepat pergi sana. Akhirnya. Aku sudah lulus. Pekerjaan impianku menungguku. Ini CV-ku. Aku ingin bekerja denganmu. Kamu menyebut ini CV. Ini seperti buatan bocah. Aku ditolak. Aku akan coba lagi. Apa ada lowongan? Oh, bagus sekali. Menurutku kamu... Apa ini? Lengket sekali? Tidak. Pegawai seperti ini tidak akan cocok. Aku lupa dengan slimenya. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Coba aku lihat. Kamu punya referensi? Tidak. Tapi aku punya makanan yang enak. Tapi sayangnya tidak bisa. Seekor anjing juga tidak mau mempekerjakanku. Ini sudah berakhir untukku. Apa? Kamu mempekerjakan semua orang sesuai keinginanku. Siapa itu? Selamat datang di sekolah kami. Wow, sekolah ini bagus. Halo. Hai. Ini CV-ku. Aku tidak membutuhkannya. Kamu diterima. Kamu akan mengajarkan seni pada murid-murid kami di sini. Kutitipkan ketiga anak ini padamu. Aku merasa di puncak dunia. Kami akan sediakan perlengkapannya. Hai, aku guru baru kalian. Hai. Ayo duduk sekarang. Pelajaran akan dimulai. Hari ini kita akan belajar cara menggambar hewan. Kita mulai dari yang mana ya? Tidak. Itu membosankan. Aku tidak mau. Bagaimana kalau menggambar anjing? Tidak. 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 Kalau begitu, kalian bisa menggambar apapun yang kalian inginkan. Hooray. Mengemaskan sekali. Bagus. Garisnya terlihat percaya diri. Aku tahu siapa yang akan kugambar. Aku juga. Aku menggambar monster. Monsterku berwarna biru. Monsterku warna merah. Menggambar itu menyenangkan. Apa? Dia tidak mendengarkan. Kembalikan. Ups. Ponsel. Aku bicara dengan siapa ya? Maaf. Ini menyebalkan. Apa? Berikan headphone itu. Sampai di mana kita tadi? Makan siang sudah siap. Kelas terbaikku ada di sini. Kalian bertiga hadir semua. Kalian menggambar dengan baik. Aku suka mengajari kalian bertiga. Monster ini mengemaskan. Aku sarankan kita menggambarnya di dinding. Hooray. Ini hari yang sangat menyenangkan. Aku akan bantu. Burung favoritku juga aku gambar. Selesai. Siap. Selesai. Wow. Kalian hebat sekali. Sekarang ayo buat cerita tentang seni kita. Ini dia. Tinggal kalian berdua saja. Kalian tahu? Dua masih bagus. Berarti kalian akan belajar bersama. Wah. Satu murid pergi. Berikutnya bagaimana? Jangan kecewa, ya. Aku akan tetap mengajarmu. Ibuku menjemput aku. Dah. Tapi aku tidak mau pergi. Aku akan merindukanmu. Apa yang akan terjadi pada sekolah ini? Tidak ada murid lagi. Aku benar-benar sedih. Aku benar-benar sedih. Burung, kamu tidak sendirian lagi. Kamu dan tiga telur mirip denganku dan tiga muridku. Kalian selamanya bersamaku. Tapi sekarang ini aku kelelahan. Bangunlah. Hah? Selamat ya, Opila. Kamu punya tiga bayi. Apa ini? Aku melihat sesuatu. Itu hanyalah gambar. Ya, tidak ada murid. Jadi sekolah ini ditutup. Tidak. Kamu tidak bisa melakukannya. Aku hanya punya kelas ini. Ini adalah hidupku. Tidak ada jalan keluar lainnya. Sekolah ini berakhir. Apa yang harus kulakukan? Aku ada ide yang bagus. Benarkah? Itu keren. Maksudku, kita ada di mana sekarang? Kamu akan segera tahu. Aku ini tidak mengenalimu. Tunggu dulu. Tidak perlu takut. Tidurlah. Sekarang kamu dihipnotis. Kamu hanya akan mendengarkanku. Ini sudah berhasil. Aneh sekali. Dan aku mengantuk. Aku ada di mana. Lepaskan aku. Maaf ya, tidak bisa. Ada rencana hebat untukmu. Tidak. Suntikan Gen. Transformasinya dimulai. Selamatkan aku. Iya, semua sudah direncanakan. Tolong. Ini adalah kreasi terbaikku. Kelasku. Murid-murid favoritku. Oh tidak. Ini sudah berakhir. Aku tidak bisa kembali. Aku benar-benar marah. Oh ya. Ayo marahlah sekarang. Itu menawan. Kamu itu sangat jahat. Ternyata burung Opila tidak jahat. Kejutan. Sekarang kamu tidak bisa kabur. Kamu tahu tidak? Gadis yang berhasil lolos adalah kamu. Aku. Dengan kamu, koleksiku jadi sempurna. Koleksimu? Kamu adalah telur ketiga. Oh tidak. Oh ya. Gen yang sudah diubah. Tolong. Opila. Oh tidak. Telingaku. Lepaskan dan kabur. Sekarang kamu bebas. Tidak. Ikut denganku. Aku tidak bisa. Aku mohon Opila. Aku tidak akan meninggalkanmu. Pergilah. Di sini adalah tempatku. Opila. Aku akan menemukanmu. Kemenangan sudah sangat dekat. Ini adalah yang terakhir. Yes. Di mana kemenanganku? Game berfungsilah. Opila berjatuh. Hei. Siapa tamu ini? Opila. Sepertinya kamu terlihat sangat menderita. Aku akan membantumu ya. Pisauin sisi. Ini slime Opila. Aku akan membersihkan semuanya. Hei. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Aku akan menjahitmu. Kita akan membersihkan Opila. Kamu terlihat seperti baru. Suntikan serum monster. Pasienku sudah sembuh sekarang. Lalu apalagi ya? Aku ada di mana? Dimana mereka? Mungkin di sini? Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Mungkin ada di tempat lain. Terima kasih. Kamu sedang mencari apa? Anak-anakku. Apa? Anak-anakku. Ibu datang. Triknya adalah aku harus meninggalkan dunia ini. Aku harus kembali ke dalam game. Apa yang kamu lakukan? Burung memang sangat konyol. Game memanggilku. Bawa aku kembali. Oh, ya ampun. Ini banyak bintang. Oh, ya ampun. Aku lebih berhati-hati. Aku masih ingin bermain. Game tidak bisa dimainkan kalau karakter tidak lengkap. Baiklah. Aku bermain TikTok saja. Itu dia. Salah satu karakter yang hilang. Aku harus segera ke sana. Sekarang juga. Hei, jangan ganggu aku. Jangan berisik. Kenapa suaramu kencang? Ayo bantu aku. Semakin banyak yang suka video ini, suara burung itu akan semakin mengecil. Ini berhasil. Ada kabar apa? Ada kasus Opila Bird? Bagus. Saatnya mengaktifkan drone berburuku. Perburuan Opila sudah dimulai. Ada di mana, Jumbo Joss? Dia yang bisa membantu kita. Lihat yang kutemukan. Suruh dia keluar dari sana. Hei, Pokemon. Aku akan mencobanya. Kemana teriakanku? Aku mematikan volume suaramu. Ups. Nisa. Kenapa kalian membangunkanku? Salahkan dia. Nisa. Terima kasih. Serahkan monster hijau itu. Dia mainanku. Saatnya untuk barter. Baiklah. Ini ambillah. Tukang ancam. Jika mau tukar. Jika. Ayo bersihkan dirimu, sayang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Peralatan apa yang harus kupakai. Dia harus diapakan, ya. Nancy, bantu aku. Permainan selesai. Jadi, Nancy? Berhentilah bermain. Baiklah. Kita mulai dari mana? Skakmat. Bisakah kamu membantuku? Tentu saja. Pertama-tama, kamu harus membersihkan batu bara ini. Ini tidaklah mudah. Aku punya ide. Lakukan teriakan andalanmu. Kita harus membalut semua lukanya dengan tambalan ini. Tapi di mana bisa dapat kain warna hijau? Aku tahu. Kamu memang sangat cerdas. Bantal ini akan menjadi donor yang bagus. Iya, sangat kotor. Tenang saja. Sudah kusiapkan baknya. Kuncinya adalah tidak pelit menggunakan deterjen. Makin banyak, makin meriah. Sudah cukup. Tambah lagi. Bersihkan semua kotoranmu, kawan hijauku. Kamu akan segera bersih. Jumbo Joss, kamu sudah bersih. Dia belum bisa kembali ke dalam game. Apalagi yang dibutuhkan. Seru monsterku. Ini berhasil. Kamu memang jenius. Aku tahu. Dan ini tarian jeniusku. Sudah cukup. Ayo kita cari mainan lainnya. Katakan Pinto. Itu dia saksinya. Hei, kamu melihat burung ini? Tidak. Intel saling bertukar mainan. Pinto! Sudah cukup. Aku pergi saja. Kita ada di mana? Itu dia. Aku tidak ada di tempat ini. Kamu lihat itu? Tangkap dia. Di mana Ben Belina? Aku tidak mengenal dirinya. Dia tidak mau bicara. Jangan warna pink. Lepaskan aku. Baiklah, ini mainanmu. Oh, ya ampun. Ben Belina yang malang. Dia sangat menderita. Aku tahu harus apa. Oh, tidak. Sekarang Nancy bermain lagi. Bagaimana cara menyelamatkanmu, sayang? Aku melakukannya sendirian. Baiklah, aku akan membantu. Kamu membuat rasa antusiasku jadi hilang. Kondisinya gawat. Kita harus mengeluarkan otaknya. Insis yang rapi. Wow, ada luka kapas dalam. Dia bisa diselamatkan? Aku tidak tahu. Otaknya masih hidup. Ayo bersihkan dengan air selin. Bagaimana dengan tubuhnya? Tidak, tubuhnya sudah mati. Ben Belina yang malang. Lupakan saja sampah ini. Aku punya tubuh baru untuk Ben Belina. Itu Barbie. Sekarang kita ubah penampilan mainan ini. Buang bagian tidak terpakai. Rambut indahnya juga harus dibuang. Perubahan yang sangat drastis. Bersiaplah untuk transformasimu, boneka. Kostum luar angkasa itu bagus. Buka saja kainnya. Tandai dan potong sesuai tandanya. Ini benar-benar menarik. Level ini sulit sekali dilewati. Itu dia, Opila Bird. Aku harus gunakan kesempatan ini. Maafkan aku, Nona. Kamu ini siapa? Kamu membuat aku kalah bermain. Aku adalah Ben Belina terbaru, versi 2.0. Ayo kita tambah pita. Tidak. Iya. Jangan lupakan otaknya. Ayo masukkan kembali otaknya. Sentuhan akhir. Serum monsterku. Ayolah, Ben Belina. Ini berhasil. Tidak ada waktu untuk menari. Tempat ini mencurigakan. Ada panah. Oh, ada lagi. Pertahankan dirimu. Aku terima tantangan darimu. Menyerah, Lasting. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku menang. Katakan di mana burung ini. Di sini. Terima kasih untuk bantuanmu. Kira-kira Ben Ben ada di mana? Di mana-mana. Suara berdengung apa itu? Kenapa ada drone? Kenapa dia ada di sini? Ternyata kamu di sini, burung. Hei, jangan pernah menyentuhnya. Kamu akan berhadapan denganku. Tolong, sembuhkan Ben Ben kesayanganku. Aku mohon. Ben Ben, apa yang kamu lakukan padanya? Kemarilah, sayang. Aku akan menyembuhkanmu. Kenapa di sini ada lubang? Oh, ini. Ini ulah anjingku. Lepaskan. Dia bukan mainan. Lepaskan Ben Ben. Kasihan sekali. Kenapa ada gambar dengan sepidong? Ini. Adikku benar-benar ingin memberikan tato untuk Ben Ben. Kenapa ada slime di sini? Slime? Ini mudah. Alien menculiknya. Tapi mereka melepaskannya. Oh, baiklah. Kalau begitu, ayo mulai bekerja. Sepertinya tidak lama lagi kondisinya membaik. Tambahkan cat warna merah. Ben Ben terlihat seperti baru. Kalian memang malaikat. Seru monsterku sudah hilang. Dah, Ben Ben. Berhasil. Aku bisa pulang menemui anak-anakku. Baiklah. Aku akan merindukanmu. Aku juga akan merindukanmu, kawan. Aku akan menghubungimu, Opila Bird. Terbanglah. Nah, sekarang permainanku sudah selesai. Dah semuanya. Aku mempunyai ide yang lebih baik. Aku mempunyai ide yang lebih baik. Lihatlah boneka ini. Aku harus mulai dari mana. Banyak yang harus dikerjakan. Aku akan membantumu. Aku akan menjadi ahli bedah mainan. Dan aku ahli kecantikan juga penata rias. Di mana pasiennya? Tenanglah. Aku akan segera menyembuhkanmu. Iya. Kondisi tangannya parah sekali. Tapi bisa diperbaiki. Pertama-tama, singkirkan pakaian kotornya. Pakaian ini tidak bisa diperbaiki. Hih, pakaian yang rusak siap di daur ulang. Tenang saja. Kau ada di tangan yang tepat. Kain kasar. Sudah cukup. Balutlah dengan perban. Aku akan pasang kembali persendiannya. Selesai. Akanku pasang lengannya. Sekarang dia akan sembuh. Kira-kira berapa lama ya cederanya akan sembuh? Sepertinya sudah cukup. Aku akan melepas perbannya. Bersabarlah. Kita hampir selesai. Hooray. Tanganku sudah sehat lagi. Kau pasien yang hebat. Hati-hati ya. Pekerjaanku sudah selesai. Nancy akan mengambil ahli dari sini. Nancy, uruslah pasien ini. Dengan senang hati. Kau di sini untuk bersinar ya boneka. Ayo bersihkan kotoranmu dulu. Sekarang kutambahkan pelembab dan juga serum gizi. Diamkan masker selama 20 menit. Dan sementara itu aku akan mengurus rambutmu. Permen karetnya menempel. Solusinya dengan digunting. Rambutku. Tidak usah takut. Kusingkirkan permen karetnya. Akhirnya. Lepaskan maskernya. Berikutnya, mandi. Colin, boneka ini harus mandi secepatnya. Kau benar. Kupersiapkan kamar mandinya. Mandi air panas. Colin, jangan mengintip ya. Siapa yang bernyanyi? Terdengar seperti Billie Eilish. Asalnya dari kamar mandi. Boneka ini terlahir sebagai penyanyi. Teman-teman, dengar itu. Rasanya seperti ada di konsernya Billie Eilish. Keren sekali. Aku sudah pakai semua air panasnya. Keren. Konsermu sangat menakjubkan. Sekarang cari penampilan untukmu ya. Gaun Tuan Putri? Tidak. Pemberontak? Tidak. Baiklah, aku ada ide yang lain. Ini cukup berani dan kau akan menyukainya. Ayo mulai dari rambutmu. Sisir. Dan potong. Selesai. Oh tidak. Rambut indahku. Tenang saja. Kita akan mewarnai rambutmu. Warna sempurna. Oleskan cat rambut sampai ke akar dan seluruh rambutnya. Bungkus rambut keritingnya dengan kertas aluminium. Tiga, empat, lima. Buka kertas aluminiumnya. Hasilnya malah lebih bagus dari perkiraanku. Berikutnya, pakaianmu. Atasan, celana, sepatu, kaos, dan juga aksesori. Selesai. Aku sangat ingin menonton konsernya. Aku juga. Lihatlah hasil akhirnya. Wow, iya. Dia mirip sekali dengan Billy Eilis. Dan dia butuh panggung. Festanya dimulai. Billy bernyanyi hanya untuk kita. Wow, bonekaku sudah diperbaiki. Aku mau berfoto. Denganku? Ya, tentu saja. Bukan, dengan Billy Eilis. Ya, baiklah kalau begitu. Keren sekali. Ini untuk hasil kerjamu. Sekantung permen cukup sepadan. Dah. Oh, aku sangat lelah. Tugasnya benar-benar menantang. Kita butuh udara. Cari udara segar di luar saja. Hei, apa ini? Boneka kecil yang malang ini sedang mencari keluarga asu. Menyedihkan sekali. Ayo, bantu dia. Boneka yang malang, sabar ya. Kacamatamu harus dilepas. Pertama, singkirkan slime hijau aneh ini. Kenapa kau bisa sekotor ini? Sweater ini harus segera disingkirkan sekarang juga. Iyuh, kenapa ada banyak serangga di sini? Kita harus menyingkirkan mereka sekarang juga. Di sini bukan tempat kalian. Kenapa mainan sekecil ini punya sampah sebanyak ini? Ini benar-benar aneh. Aku akan membersihkannya. Oh tidak, pasiennya cedera. Lukanya ini harus segera diobati. Lukanya dibersihkan dulu. Setelah itu ditutup. Oh tidak, jangan dibedah. Aku merasa mual. Tenang saja, ini akan rapi. Tidak akan meninggalkan bekas. Seperti ini, seperti tidak ada apa-apa. Akhirnya kau terlihat seperti bebek. Kita hanya perlu mencucimu sampai bersih. Colin, siapkan mandi air panasnya untuk si pasien. Tempat mandinya sesuai permintaan. Busanya harus sangat banyak. Karena bebek itu sudah lama tidak mandi. Air mandinya sudah siap. Masukkan bebeknya. Kami akan mencucimu. Ayo bersihkan semua kotorannya. Agar lala fan-fan tetap terhibur, maka sekelompok bebek karet akan menemaninya di sini. Mandi sabun beraroma manis memang yang terbaik. Sekarang kami mengeringkanmu. Dia sangat mengemas, kan? Ayo mulai dengan bulu kepalanya. Sudah siap. Penampilan apa yang cocok untukmu? Warna biru dan kuning? Ini warna tren tahun ini. Pasti cocok denganmu. Kau setuju itu? Kau pasti setuju. Ayo kita coba. Bagaimana menurutmu? Tidak? Kenapa tidak? Aku tidak mengerti. Aku butuh bantuanmu. Bebek ini tidak menyukai apapun. Tidak ada yang disukai olehnya. Aku tahu jalan keluarnya. Lala fan-fan, kau butuh bantuan. Akanku buat hidupmu penuh dengan sukacita. Dan untuk semua itu membutuhkan operasi kecil. Aku akan memberikan general anestesi dulu. Dosis ini bisa membantumu. Kau akan tertidur dan juga bermimpi sangat indah. Aku akan mulai operasinya ya. Pisau bedah. Penjepit. Sekarang adalah bagian yang paling penting. Akanku berikan hati. Dan sekarang kau bisa menikmati hidupmu. Ukuran hatinya sangat pas. Operasinya sudah selesai. Bangunlah, lala fan-fan. Lihatlah perubahanmu. Gadis yang sangat manis. Sekarang kita bisa pilih penampilan untukmu. Aku hampir melupakan kacamatanya. Kau sangat mengagumkan, sayang. Aku yakin kau bisa menemukan keluarga dengan mudah. Kau pasti bisa. Ben, ayo beristirahat. Akhirnya, aku sudah sangat lelah. Ini mengemaskan. Ben, lala fan-fan yang manis ini sedang mencari keluarga. Ayo kita adopsi. Baiklah, aku tidak bisa menolakmu, kan?